Perbandingan waktu booting Acer Aspire E14 Intel Core i5-7200U Kabilik. Di sebelah kiri ada laptop Acer Aspire E14 Intel Core i5-7200U Kabilik. Sebelah kanan ada laptop tahun 2011 Acer Aspire 4750 Intel Core i3-3120M Sandy Bridge. Yang dinyalakan pertama adalah laptop baru yang sudah diinstall Windows 10 oleh penjual, kemudian laptop yang lama sudah diinstall Subuntu 16.0. Laptop yang baru juga sudah di-dual boot dengan Subuntu 16.0 untuk perbandingan selanjutnya. Kedua laptop menggunakan harddisk bawaan pabrik. Ya, Acer yang lama sudah masuk login screen. Dan sekarang laptop lama sudah masuk FFCE Desktop. Sambil menunggu laptop baru kita akan buka beberapa aplikasi. Nah, akhirnya laptop baru pun masuk ke desktopnya Windows. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.